Intro Setelah beberapa hari lalu, narkoba jenis baru berupo pentilon masuk provinsi Jambi Kini kokohin masuk ke provinsi Iko, sebakat 1 kg benilai 2 miliar rupiah Barang tersebut disita aparat dires narkoba Polda Jambi dari 8 sindikat yang ditangkap tersebut Yaitu Kapolda Jambi Irjen Polmoklis paparkan Sebagian ditangkap dari kawasan kota Jambi dan sebagian di provinsi Riau Pada penangkapan pertama, petugas menangkap Johan Maulana saat mengendarai sepeda Membawa beberapa program kokohin di ruas jalan kecamatan Jambi Timur Atau sekitar rumah sakit Budi Geraha Kali itu, Dio baru balik dari mengambil kokohin tersebut dari tersangkoh Syah Rizal Lantas petugas menangkap Syah Rizal saat berado di hotel Tepian Angso Sebelum sampai ke tangan mereka, kokohin berado di tangan 6 tesangkoh Yaitu Sugiyarto, Syafi'i, Sahru Gunawan, Miming, Ari Afrizal, dan Muhammad Rashidi Lebih lanjut Kapolda memaparkan dalam press release-nya selasuh pagi Bahwa 8 sindikat ikut tertangkap tangan akan memasarkan 1 kg kokohin di beberapa wilayah pada provinsi Jambi Penangkapan kokohin ya, dalam jumlah barang bukti 1 kg TKP-nya hotel Tepian Angso Pasar Baru, Jambatan Jambi, Timur, Jambi Barang bukti adalah sabu, nah kami kurangi kokohin 1 kg ya Barang bukti perkara tersangkoh selain narkoba, polisi mengamankan duo sepeda motor, alat hisap sabu, dan handphone Syah Rizal menyebutkan Dio gak tahu bahwa barang yang dimiliki adalah narkoba Dio mendapati barang ikut dari salah sikot tersangkoh untuk diberikan ke tersangkoh lainnya Meski gak tahu menau isi di dalam paket Suruhan tetabai dijalankan Syah Rizal Mungkin udah berapa kali dibawa bang? Sekali Sekali Kenapa mau bawa ini bang? Pegangan, pegangan, pegangan Gak ada Bukan apa uangnya bang? Pegangan, pegangan Gak tahu ya Hah? Disuruh aja Udah sempat dipakai? Gak ada Gak ada pernah pakai Jadi yang dipakai apa ya? Sabu ya Di upah berapa bang? Gak ada dapat upah Gak mungkin mau bang? Upahnya apa bang? Gak tahu gitu kalau itu barangnya kokohin bang Jadi di belakang bandar apa? Cuma sekedar dalam bungkusnya Masih pertama aja Jambi TV